Bagi penyandang diabetes, olahraga sangat penting untuk dilakukan secara rutin. Menurut American Diabetes Association, seorang penyandang diabetes tipe 2 setidaknya harus berolahraga sebanyak 5 kali dalam seminggu selama 30 menit. Dengan berolahraga, Anda bisa mengontrol berat badan, menguatkan tulang dan otot, sekaligus meningkatkan sensitivitas sel tubuh terhadap insulin yang membantu menurunkan kadar gula darah. Selain itu, olahraga juga bisa menurunkan risiko komplikasi akibat diabetes. Jenis olahraga yang disarankan antara lain, jalan kaki, bersepeda, yoga, dan berenang. Selain itu, ada satu olahraga yang sangat dianjurkan para ahli, yaitu senam kaki diabetes. Soyjoy akan menjelaskan tentang manfaat dan bagaimana melakukan olahraga senam kaki diabetes. Kegiatan ini bisa dilakukan di mana saja lho, termasuk di dalam rumah. Senam kaki diabetes adalah latihan gerakan kaki yang dilakukan penyandang diabetes untuk memperbaiki sirkulasi darah, memperkuat otot-otot kaki, mengatasi keterbatasan pergerakan sendi, dan mencegah komplikasi diabetes. Senam kaki diabetes sangat mudah dan praktis. Anda hanya perlu menyiapkan kursi dan kertas koran untuk melakukannya. Yuk, kita mulai senam kaki diabetes sekarang! Letakkan tumit di lantai, lalu gerakan jari-jari kaki ke atas dan ke bawah. Ulangi sebanyak 2 set dan 10 repetisi. Gerakan kedua Angkat lapak kaki kiri ke atas dengan bertumpu pada tumit. Lakukan gerakan memutar keluar dengan pergerakan pada pergelangan kaki. Ulangi secara bergantian pada kaki kiri dan kanan sebanyak 2 set dan 10 repetisi. Gerakan ketiga Angkat kaki sejajar Gerakan telapak kaki ke depan dan belakang. Ulangi sebanyak 2 set dan 10 repetisi. Gerakan keempat Angkat kaki sejajar Gerakan telapak kaki ke depan sebanyak 2 set dan 10 repetisi. Gerakan kelima Duruskan salah satu kaki dan angkat. Putar pada pergelangan kaki seperti sedang menulis angka 0 hingga angka 10. Lakukan secara bergantian kiri dan kanan. Gerakan keenam Letakkan selembar koran di lantai. Bentuk kertas koran tersebut menjadi seperti bola dengan kedua kaki. Kemudian, letakkan kembali kertas tersebut. Lanjutkan dengan merobek kertas koran menjadi 2 bagian dengan kaki. Lalu, robek salah satu bagian kertas koran menjadi bagian-bagian kecil dan pindahkan ke atas kertas koran yang masih utuh. Terakhir, bentuk kembali kertas koran menjadi bola. Bagaimana? Mudah bukan menjalankannya? Latihan ini hanya butuh waktu 15-30 menit saja kok. Oh iya, menurut para ahli, senam kaki diabetes minimal harus dilakukan 1 kali dalam seminggu. Tapi akan lebih baik jika Anda melakukannya setiap hari. Ayo sehat bersama Sojoy!